Kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, selasa 4 April, harus tercoreng akibat insiden kerusuhan antar supporter yang terjadi, menanggapi hal tersebut, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono menegaskan, Persib tak akan mentolerir segala bentuk tindakan supporter yang menjurus ke arah kekerasan hingga anarkisme. Persib menilai sepak bola merupakan sarana bagi semua kalangan untuk menciptakan situasi damai dan aman bagi. Banyak pihak, menurut Teddy, segala tindakan yang mengarah pada kekerasan hingga anarkisme dari supporter sepak bola harus dihentikan, hal Senada pun diungkapkan oleh pihak Persis Solo. Melalui unggahan di akun Instagram resmi klub, tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu menegaskan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam sepak bola. Sebelumnya, kerusuhan di Stadion Pakansari terjadi pada pertengahan babak kedua, saat skor pertandingan menunjukkan 2-1 bagi keunggulan Persib Bandung. Pada saat pertandingan tengah berlangsung, terdengar sayup-sayup pihak panitia penyelenggara pertandingan memberikan imbauan untuk menjaga kondusivitas melalui pengeras suara, meski upaya tersebut terus dilakukan, namun memanasnya situasi tidak kunjung meredah, bahkan aksi tersebut diikuti oleh beberapa kali terdengar suara ledakan petasan, akibat situasi ini wasit Hamim Tohari yang memimpin jalannya laga, harus menghentikan sementara pertandingan pada menit ke-77. Karena situasi yang semakin tidak kondusif, meski penghentian berlangsung hanya sesaat dan laga dapat kembali dilanjutkan, namun insiden tersebut menyisakan catatan yang harus segera dievaluasi.